Pantauan terakhirnya ada duguan korupsi nih Nah, ini ada duo terdakwa perkara duguan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tunggalulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2019 Menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota Yakni para terdakwa saling bersaksi nih Dalam kesaksiannya, para terdakwa mengakui perbuatannya Nah, memang harus diakui Kalau sudah diakui, berani berbuat, berani bertanggung jawab Ya, kaya mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jai Dua terdakwa kasus duguan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai Kecamatan Tunggalulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun anggaran 2019 Yakni Ahmad Muslim, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan Dan Edi Sunardi, pejabat pembuat komitmen atau PPK Menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota Yakni para terdakwa saling bersaksi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 7 Agustus 2022 Penasihat hukum terdakwa Deddy Yuliansyah mengatakan Dari pemeriksaan terdakwa 6 September lalu, baik Muslim dan Edi Sunardi mengakui perbuatannya Menurutnya para terdakwa mengakui perbuatannya sehingga hakim dapat mempertimbangkan Dan meringankan dalam memberikan hukuman pada para terdakwa Ada yang juga mengakui kegiatan proyek ini disubponkan lagi Saya juga minta raya, jangan berpengaruh, jangan berpengaruh Karena serdakwa tidak berpengaruh, kesalahan satu orang yang berpengaruh Karena fakta sudah terukar, pasti sudah berpengaruh Iqbal, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!